Hai daging kerbau harganya berapa Rp120.000 ya itu emang harga normal seperti itu atau memang normal kalau buat hajatan dengan borongan banyak kalau eceran berapa sih kalau eceran kemarin tuh saya tuh ngejual 15 di sini ada sini daging kerbau juga kerbau sama sapi saya di kandang sendiri kemarin daging-daging dari masyarakat dari potongan saya sendiri jadikan ada hari itu kan yang pesen dua yang di sana sama yang digaludra satu yang digaludra 45 kilo yang di sana 30 kilo dengan sapi eh dengan kerbau yang sama kalau proses pemotongannya seperti apa ya sama pengolahan potong di tempat saya sendiri itu ada pemotongan sendiri sampel kerja saya jadi enggak ada campur tangan orang lain setelah dipotong langsung diantarkan langsung diantarkan dalam dalam kondisi dingin atau masih anget atau guna udah dingin cuman masih banyak darah gitu enggak Pak sempet dimasukin kulkas dulu atau gimana baru banget dipotong langsung dikirim langsung tapi di dalam waktu pemotongan enggak ada ulat atau apa gitu kalau proses gembalanya gitu seperti apa kalau disini sih sistemnya kayak beli gitu dalam seminggu jual lagi kayak reseller gitu kalau si asli punya berapa banyak kerbau atau sapi ya kira-kira dua puluh lebihan sih dua puluh lebih ya yang sudah biasa ternak dan biasa jual juga ya kalau sebelum sebelumnya nggak pernah ada kejaran aman saya udah lama udah beberapa tahun aman ngecer juga kemarin juga 16 lebih 16 sapi lebih di sini motong ngecer di rumah saya sama di rumah satu lagi sama kalau pakan sendiri ya menggunakan pakan organik atau nong-organik jerami jerami sama rumput organik nggak ada bahan kimia berarti ya udah aman saya jarang pakai bahan-bahan ini kalau untuk penyakit kuk mulut dan kukunya udah di perisa juga udah udah aman kan keluar pasar sekarang kan harus ada surat nggak bebas kayak dulu masuk keluar masuk keluar sekarang kan semenjak ada virus itu kan jadi agak susah jadi aman Alhamdulillah kalau sempet jual ke pasar Senen juga pasar hewan emang sampai ketuban orang tua saya udah biasa gitu ya berarti ya sekarang juga lagi ke jonggol gitu jadi pemasarannya bukan daerah sini aja oke aku tentu sekarang nafsanwi Rizky Mulyadi Rizky Mulyadi jadi udah biasa ya udah biasa disini cuman baru kemarin doang sempet nyicipin makanan katanya oh iya saya masak kemarin terakhir lima kilo kemarin saya disini ada sukurang lima kilo pakai daging itu juga aman ini makan sempet nyicipin masakan olahnya yang disana nggak makan sih dibawa dibawa besek saya dikasih sempet diangetin juga sempet merasa pusing atau nggak sih keterangan dari pengusaha keterangan dari pengusaha daging dimana di kapatang nomor tokonya apa usaha dagingnya ada namanya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati